Kita lanjut kembali dan saya juga masih ngobrol-ngobrol berbincang bersama dengan Direktur Bisnis Consumer BNI Corina Lengla Karnalis melalui sambungan Virtual Zoom, kemudian juga ada Pak Putut Endro Andanawari, Direktur Utama BNI Asset Management ada di studio dan Pak Irwan Hidayat, Direktur Sudah Muncul juga masih tersambung bersama dengan kami. Pak Putut kita lanjut lagi ya. Kalau dilihat dari sisi sektoral nih, elaborasi sektor-sektor rekomendasi BNI Asset Management pasca pandemi. kan sekarang sektor banyak nih, apalagi kan ada teknologi sektor sekarang kalau di bursa kan ada baru ya. Nah ini kan dengan sektor-sektor yang ada, kemudian juga berbagai macam isu-isu terkait di dalamnya yang mining, ada nickel, yang banking, ada inilah itulah. Seperti apa nih Pak Putut? Jadi kalau kita ngeliat sekarang alokasi sektor sekarang di kita, di BNI AM, apa yang dilihat? Kalau saya ngeliat mungkin sama teman-teman tim di kantor gitu ngeliatnya lebih ngutamain saat ini mungkin lebih ke yang defensif dulu. Defensif dulu jadi artinya yang istilahnya apa? Consumer. Itu masih in lah gitu ya. Pada saat yang sama juga kalau kita lihat kinerjanya satu tahun terakhir itu juga improving. Kemudian juga kalau kita lihat dari situ, mana lagi yang menjadi basis investasi kita dalam bobot yang besar itu istilahnya ada juga di beberapa saham-saham yang big cap. Karena ya bisa dibilang satu tahun terakhir ini kan istilahnya banyak investor asing keluar. Jadi kalau kita ngeliat secara fundamental perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu harganya terdiskon cukup besar. Jadi kalau saya lebih senang itunya old school gitu ya, udahlah megang yang fundamentalnya bagus dulu itu kita pegang. Itu jadi akor kita. Jadi consumer, telekomunikasi itu satu sektor yang kita suka. Tapi pada saat yang sama kita juga ngeliat gak boleh terus tiba-tiba aman aja gitu ya. Yang namanya investasi juga kadang-kadang harus juga berani ambil risiko gitu ya. Nah ini juga ya sesuai dengan kredonya di BNI juga istilahnya kita harus agile. Artinya apa? Harus melihat peluang yang ada gitu. Jadi kita juga mulai ngeliat perusahaan-perusahaan, ya gak perusahaan kecil, tapi perusahaan yang menengah itu juga kalau mempunyai cerita atau fundamental yang baik itu juga kita mulai berinvestasi di beberapa saham-saham di sektor tersebut. Kemudian juga kita lihat juga kalau misalnya ngasih dividen gede itu juga something yang kita akan taruh di situ. Sementara kalau tadi misalnya sempat disebut juga energi, segala macam, komoditi, itu kita masih lihat akan-akan ada posisi di situ. Ada posisi cuma gak besar, tapi kita ke depan kita akan lihat, karena memang kalau ini akan ada pemulihan otomatis sektor itu juga akan improve ke depannya. Seperti itu. Jadi core kita masih yang aman dulu, defensif, mungkin healthcare segala macam kita masih suka, konsumer kita masih suka, perbankan kita masih suka, tapi mungkin lebih netral di komoditi. Lebih netral di komoditi ya, walaupun ada beberapa macam lain ya, mobil listrik dan lain-lain, tapi mindset-nya masih di wear and see dulu. Pelan-pelan kita akan ke sana. Pelan-pelan, tapi kepilihannya tadi memang adalah pilihan yang lebih safe dulu deh, aman dulu ya. Nah saya mau ke Bu Korina nih. Bu Korina, kalau dilihat dari sisi strategi ini, kalau tadi kan elaborasi sektor. Nah strategi dari BNI ke depan seperti apa sih khususnya ini untuk mendongkrak bisnis kredit konsumer pasca pandemi nih, Bu Korina? Baik. Kalau tahun 2021 ini, kita melihat, kita optimis sih, seperti yang disampaikan Pak Kutut tadi ya, kalau kami melihat pertumbuhan di tahun 2021 ini, baik dari sisi panding maupun lending, dan juga kita melihat upaya pemerintah untuk dalam penanganan COVID, dengan adanya vaksin gitu ya. Jadi kami juga sudah menyiapkan strategi-strategi untuk bagaimana kita bisa tumbuh dengan sustain sehat di tahun 2021 ini. Kalau di konsumer itu ada beberapa produk di tempat saya, di konsumer BNI itu ada GRIA, KPR, kemudian juga ada payroll loan, kita sebutnya flexi, ada kartu kredit. Sebenarnya kalau dari sisi GRIA ataupun KPR ini, kami sekarang ini benar-benar fokusnya adalah pada low risk segmentnya. Dan kita juga, yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana kita benar-benar fokus ke nasabah existing gitu. Kita juga mengoptimalkan value chain yang ada, melalui sinergi bisnis banking, maupun dengan entitas anak. Jadi sebagai BNI Group, dan memberikan potensi bisnis ini untuk mengharap GRIA ini. Penetrasi ke pasar, kami masih dengan strategi yang primary market, melalui peningkatan kerjasama dengan developer kami banyak sekali, dengan developer-developer yang sudah bekerjasama, sebagai rekanannya kami. Dan kami juga benar-benar mengoptimalkan seluruh cabang, outlet kami yang ada di seluruh Indonesia, sebagai channel pemasaran untuk BNI KRIA ini. Kami juga sudah switch atau sudah shifting ke digital, baik itu untuk apply-nya, sampai dengan approval-nya. Kami sudah lakukan dengan menggunakan e-form, kita sebutnya e-form. Itu adalah sebagai salah satu digitalisasi yang kami coba lakukan di sisi lending, di sisi pemberian kredit untuk GRIA. Dan ini ternyata responnya sangat bagus. Dan ini kalau kita lihat, sekarang juga kami melihat ada pertumbuhan dari segmen milenial yang sudah mulai berani mengambil keputusan untuk membeli rumah. Jadi dengan adanya, apa namanya, pelai nggak harus kecabaan, kemudian mereka bisa melakukan semuanya melalui online, ini sangat menarik. Kami juga aktif di sisi program pemerintah, BNI KRIA subsidi ini, yang lain, BTP, SSB, maupun BTP-2TP. Kami juga sampai dengan, apa namanya, terhubungan pertama ini sudah cukup tinggi, booking-nya. Kami juga memberikan bridging loan untuk pembangunan rumah ini, dan juga fokus ekspansinya ke selected institusi maupun perusahaan dengan beragam channel yang kami coba optimalkan juga melalui office channeling, mounting agent kita juga lakukan, maupun melalui e-channel kita. Penetrasi potensi lainnya, kami juga lihat, kami punya base untuk payroll yang sangat besar, dan juga di sini kami menggunakan data analytics untuk mulai benar-benar mengoptimalkan data yang ada di kita untuk melakukan cross-selling. Ini juga take-up rate-nya cukup bagus. Dari sisi flexi atau payroll loan, kami juga melihat pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2020. Ini kami lanjutkan, karena kalau dilihat pertumbuhan credit consumer di tahun 2020 ini, payroll loan ini tumbuh cukup tinggi, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan industri. Kami tumbuh sampai 16 persen. Nah ini kami akan teruskan strategi ini, gimana memberikan, ternyata memberikan kemudahan untuk proses maupun apply itu sangat menentukan. Jadi sekarang ini kami juga sudah melakukan, untuk eksisten payroll-nya kami itu sebenarnya sudah bisa melakukan pengajuan untuk payroll-nya melalui BNB Banking. Nah ini hal-hal seperti ini yang kami coba tingkatkan terus, sehingga mempermudah. Dan kami juga berpartner dengan pihak ketiga, saat ini kita juga berpartner dengan Krakoloka, kita juga dengan accounting agent lembaga keuangan, operasi fintech kita kolaborasikan sama-sama, termasuk juga dengan multifinance, untuk melakukan akusisi untuk payroll loan ini. Dan menggarap segmen-segmen debitur yang lebih luas lagi. Dan juga memperluas pastinya adalah yang kita juga punya, salah satu produk dari payroll loan ini, kita juga punya fleksi pensiun, ini juga sedang bertumbuh sangat bagus di kita. Nah ini kita juga lakukan akusisinya melalui digital. Ini yang mungkin dari sisi lending, kalau credit card memang kami sekarang ini adalah lebih kepada, fokus kepada segmen-segmen yang memang sudah menjadi nasabah kami, untuk kami prosel menjadi nasabah kartu credit card juga. Kalau untuk funding kami juga agresif, dari sisi tabungan kita beberapa terobosan, pertama adalah pembukaan rekening sekarang sudah fully digital, dengan perusahaan face recognition ini juga bisa dilakukan melalui mobile banking BNI. Ini yang kami coba sasar, segmen-segmen dari seluruh segmen dari, mulai pelajar, mahasiswa, milenial, orang bekerja, dengan sangat mudah saat ini untuk bisa memiliki rekening BNI. Nah ini di sini kita punya yang namanya rekening tapus, tapus muda, tapus bisnis. Nah ini yang kita lihat pertumbuhannya sangat bagus. Tahun lalu kita bisa dapat sekitar lebih dari 4 juta rekening baru berbayar, dan memang kalau kita lihat yang dari akusisi melalui digital ini sudah mulai tumbuh. Saat ini perbulannya 10% dari yang berbayar ini sudah melalui channel digital. Yang lainnya 90%-nya masih melalui output ataupun cabang kami. Nah ini yang akan kami tinggalkan terus, sehingga pertumbuhan rekening melalui channel digital ini bisa lebih besar lagi di tahun ini. Dari sisi Emerald ataupun nasabah prima kami, akusisi nasabah kalau terlalu kita lihat pertumbuhan kita mencapai 12% untuk new akusisi nasabah Emerald, ini juga kita akan teruskan dengan program-program experience yang lebih bagus untuk nasabah Emerald, baik dari sisi akusisi maupun sisi rekeningnya. Jadi hal-hal seperti ini yang kami coba fokuskan, Mbak Maria, termasuk juga kita juga fokus di sisi wira usaha, kami juga punya tabungan bisnis, ini adalah untuk para wira usaha, untuk para merchant, merchant owner, kita juga kerjasama dengan Tokopedia, Bukalapak untuk seller-seller mereka, yaitu membuka tabungan di kita, rekeningnya adalah pada saat mereka register di Tokopedia ataupun di Bukalapak, rekeningnya adalah tabungan bisnisnya. Jadi hal-hal seperti ini kami tinggalkan di mana kami menggunakan juga other people channel, jadi kita sambungkan dengan API-nya kita untuk bisa juga meningkatkan akusisi dari rekening kita ini. Dan yang pasti yang BNI selalu dikenal adalah dengan tabungan anaknya, tabungan budanya, karena mungkin semua mahasiswa itu punya kartu mahasiswa BNI, kartu debit BNI, nah ini tetap kita coba untuk tingkatkan lagi dari sisi propositioning-nya, kemudian juga dari sisi program-programnya. Demikian yang kita coba lakukan terus, kemudian untuk aktivasinya kita pastinya sangat happy dengan program-program di kartu debitnya, kita terus tingkatkan, setiap bulan itu kita tambah merchant barunya, hampir di atas 40 ribu merchant baru untuk bisa mengaksep kartu debit BNI ataupun kartu debit BNI. Itu kira-kira yang menjadi strategi kami di tahun 2021 ini, kami lebih fokus ke bagaimana mendigitalkan proses, mempermudah, kemudian pas aksi-nya bisa dilakukan di satu aplikasi saja, yaitu di bawah BNI. Itu yang bisa saya sampaikan. Demikian Mbak Maria. Luar biasa Bu Korinaya, lengkap, semua komplit gitu ya, memulai dari mana, silahkan, sudah disediakan langsung ya oleh Bu Korinaya, mau yang mana gitu ya, bahkan langsung ada kemudahan-kemudahannya yang akan diberikan juga untuk nasabah BNI. Terima kasih telah menonton!